ini adalah computational thinking bisa lihat powerpointnya bisa pak bisa pak oke baik tadi saya mengajak Anda bicara mengenai kasus-kasus yang terjadi itu tujuannya adalah supaya Anda bisa meningkatkan daya analisis terhadap masalah yang memang terjadi di dunia nyati di dunia nyata maaf memahami apa masalahnya dan mengembangkan solusi yang tepat ya termasuk juga berpendapat ya Anda berpikir mengasah critical thinking nah ini juga bagian dari tujuan apa cara berpikir komputasional mengasah jadi ini bukan hanya bisa dimanfaatkan di bidang apa informatika informatika atau ilmu komputer tapi juga di semua bidang jadi ada empat pilar dalam computational thinking yang pertama adalah dekomposisi ya yaitu memecahkan masalah atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur bagaimana Anda melihat sebuah masalah masalahnya besar ya terus bisa misalkan membuat Anda stres apa nih bagaimana menyelesaikannya ya coba Anda dekomposisi masalah tersebut sebetulnya masalahnya itu terdiri dari masalah-masalah apa saja sih mana sebenarnya yang jadi pokok masalah dan mana yang sebenarnya menjadi akibat dari masalah utama dilanjutkan dengan mengenal pola dengan mencari persamaan di antara dan di dalam masalah coba setelah diketahui misalkan pokok masalahnya bisa tidak kita belajar dari pengalaman orang lain dari pengalaman kita sendiri di masa lalu bagaimana menyelesaikan masalahnya ini adalah mengenal pola lalu juga Anda harus bisa ya diharapkan memanfaatkan abstraksi jadi Anda bisa mengidentifikasi dari sebuah masalah itu mana yang penting-pentingnya saja mana yang cuma jadi ikutannya saja informasi apa yang sangat penting dan informasi apa yang tidak harus dipedulikan dan di akhir itu adalah ada apa Anda bisa mengidentifikasi bahwa ini ada langkah-langkahnya bahwa ini ada pilihan bahwa ini ada awal dan diharapkan juga ada akhir ini kalau dalam apa ilmu komputer disebut sebagai algoritma dengan memahami itu Anda bisa mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah ya jadi ada empat ini pilarnya dekomposisi pengenalan pola abstraksi dan algoritma jangan sampai Anda dapat masalah semuanya ingin diselesaikan dalam saat yang bersamaan apalagi kalau masalahnya besar salah itu identifikasi dulu mungkin ini adalah masalah-masalah bukan cuma satu masalah dan Anda bisa melihat mana yang jadi pemicu dan mana yang ikutan jadi pemicu jangan salah analisis Anda pusing kepala Anda pusing Anda langsung mengidentifikasi itu sebagai penyakit lalu minum obat belum tentu itu akan menyelesaikan masalah jangan-jangan Anda pusing karena memang belum makan jadi masalahnya pemecahan masalahnya salah karena Anda tidak bisa mendekomposisi jangan-jangan dengan minum obat antipusing apa ya paramex misalkan itu malah akan mengancam kesehatan Anda sudah perut kosong diisi obat nanti ginjal lagi yang kena tadi saya sudah menyebutkan bahwa computational thinking ini bukan hanya urusannya dengan apa itu bidang komputer tapi juga dengan berbagai bidang lain termasuk layanan publik sarjana hukum seperti Anda nanti melakukan layanan publik kepada orang ya tolong diingat nanti pada saat Anda jadi sarjana hukum Anda memaafkan menangani masalah hukum itu Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah Anda akan dituntut untuk membantu orang lain memecahkan masalah hukum bukan orang biasa bukan orang yang sedang dalam keadaan baik-baik jadi ini apa kemampuan ini diharapkan juga akan membantu Anda dalam mempermudah menyelesaikan masalah baik kenapa katanya kompetensional thinking ini menjadi karir di abad ke-21 ini coba saya tanya nih sama Raihan halo Raihan kalau Anda nanti jadi sarjana hukum mungkin Anda jadi pengacara mungkin Anda jadi jaksa oh siapa tahu nanti Anda jadi hakim agung misalkan untuk meniti karir untuk menyelesaikan masalah kira-kira butuh tidak rasa percaya diri butuh banget tidak cuma betul Raihan bukan cuma butuh tapi butuh banget kalau menurut saya butuh banget sekali deh kenapa Anda berhadapan dengan orang siapa yang mau memakai jasa Anda kalau Anda juga tidak percaya diri cuma menampilkan wajah di zoom meeting saja misalkan banyak alasan itu kan bagian dari kepercayaan diri ini yang diajarkan oleh komponational thinking confidence is dealing with complexity pada saat Anda melihat sebuah masalah yang kompleks Anda percaya diri bahwa Anda bisa menyelesaikannya Anda persisten dalam menyelesaikan masalah kalau orang yang kemampuan komponational thinkingnya bagus tidak akan pernah lari dari masalah banyak sekali sekarang orang yang lari dari masalah lalu kembali lagi menyelesaikan mencoba menyelesaikan masalahnya tanpa analisis dan tanpa kemampuan yang baik bukannya selesai masalahnya malah menjadi tambah besar lalu juga Anda punya kemampuan untuk menghadapi masalah yang seakan-akan tidak selesai ingat yang namanya hidup itu full masalah satu masalah selesai timbul masalah lain kenapa orang itu banyak yang stress kenapa orang itu banyak yang sampai sakit jiwa kenapa sampai orang itu bunuh diri misalkan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi ini disebutnya sebagai open-ended problem dan yang terakhir yang saya harapkan dari mahasiswa bukan cuma mahasiswa hukum semua mahasiswa diunpas itu punya kemampuan critical thinking pada saat dosen nanya coba dianalisis coba lihat apa kira-kira yang bisa saya sampaikan pendapat saya untuk menyelesaikan masalah dikomunikasikan dengan baik disampaikan dengan baik dalam tata bahasa yang sopan tata bahasa yang singkat jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain nah ini kenapa penting kalau Anda tidak punya kemampuan itu saya yakin Anda tidak akan laku meskipun sudah punya gelar SH lalu konsep computational thinking secara umum ini ada tujuh yang pertama adalah sequence ada urutan setelah A itu B setelah B itu C ada loop ada perputaran coba Anda perhatikan sekarang masalah-masalah hukum yang terjadi dah kituk-kituk keneh betul ya di pengadilan agama tiap hari ada orang yang cerai masalahnya kalau tidak ekonomi ketidak cocokan sudah tidak jatuh cinta lagi atau suami atau istrinya nyeleweng dan seterusnya dah kituk-kituk keneh ya maaf ya saya pakai bahasa Jerman kituk-kituk keneh artinya itu memang berulang lalu ada paralelisme saya nggak ngerti apa kituk-kituk begitu-begitu aja masalahnya itu-itu aja ya datang ada orang diadili karena maling alasannya gelap mata alasannya himpitan ekonomi alasannya pasti seperti itu ini berkaitan dengan nomor tiga paralelisme paralel gitu loh bahwa kalau ada kemiskinan yang sangat kronis tingkat kejahatan pasti akan meningkat seperti itu ya kalau masyarakatnya tidak paham literasi digital fitnah di media sosial itu bakalan banyak seperti itu lalu ada event ada kejadian yang memicu sequence loop paralelisme event itu kejadian saya kejadiannya disini adalah slide ini berpindah dari satu slide powerpoint ke slide yang lain kenapa itu kejadiannya karena dipicu oleh saya mengklik mouse bagaimana kejadian di dunia nyata ya mirip-mirip juga kenapa bisa bisa sampai ada kejadian karena ada kondisi kenapa Anda tidak lulus kuliah karena ternyata kondisi dari nilainya tidak memenuhi syarat untuk lulus kuliah literasi digital misalkan kenapa Anda tidak lulus kuliah karena ternyata UNPAS menyarankan mensaratkan bahwa kondisi dari absen itu harus lebih dari 60% kurang dari 60% absen tidak pernah hadir kuliah langsung E tidak lulus lulus lalu ada operator apa operatornya absen lebih besar sama dengan 60% itu operatornya lebih dari 60% lulus paling jelek juga dapat nilai D D sebetulnya bukan lulus ya yang lulus itu A, B, atau C D itu sebaiknya harus ngambil lagi baik di semester biasa maupun di semester sisipan ada operator operatornya lalu ada data datanya apa yang 60% tadi dapat dari mana lebih dari 60% kurang dari 60% sama dengan 60% dari pengolahan data hasil absensi e-learning misalkan nah ini menjadi bagian dari computational thinking konsep utamanya ini contoh ya ini contoh apa soal computational thinking ini dari apa soalnya komunitas computational thinking internasional namanya BEBRAS ya lambangnya ini berang-berang jadi Anda coba mendekomposisi masalah ini contoh halo salsa bisa dengar suara saya ya bagaimana cara Anda membuat kopi minuman kopi ingat yang tadi saya sampaikan dekomposisi pekerjaannya adalah membuat kopi minuman kopi apa yang Anda lakukan angka pertama saya menyiapkan gelas lalu terus memasakkan kopi ke dalam kelas gelas menyeduh air ada pilihan di sini kopinya mau pakai gula atau tidak mau pakai gula mau pakai kopi mau pakai susu itu pilihan ada decision di sana nah misalkan ya siapa salsa mau pakai kopinya mau pakai gula meskipun tidak saya sarankan ya gula terlalu banyak gula tidak baik lalu setelah itu apa yang Anda lakukan setelah ada kopi di dalam gelas apa yang Anda lakukan karena saya tidak memakai gula jadi menyeduh air terus dimasukkan ke dalam gelas apa yang dimaksud dengan menyeduh air masak air apa yang dimaksud dengan masak air harus ada kompor harus ada tempatnya harus ada air betul betul ya silakan dilanjutkan sehingga nanti salsa bisa membuat kopi yang enak apa sih yang sebetulnya salsa lakukan dekomposisi masalah Anda bisa melihat ini berang-berang mau bikin apa itu bendungan karena kerjaannya memang demikian ya berang-berang di alam liar di alam liar bikin sarang bikin bendungan ya bagaimana langkah-langkah ini untuk memindahkan dari satu titik ke titik lain ya kayu-kayu ini di dekomposisi dalam sebuah masalah kenapa sih programmer komputer itu bisa bikin program karena dia bisa mendekomposisi masalah sampai dengan proses paling kecil lalu membuat yang namanya algoritma dengan mendekomposisi masalah Anda sebetulnya sudah latihan nanti apa yang menjadi proses apa yang menjadi alur dari proses apa yang menjadi pilihan mana yang menjadi loop tadi ya perputaran lalu bagaimana produk dari masalah tersebut bisa diselesaikan contoh yang lain pengenalan pola halo Herianto ya pak ya Anda tahu siapa dosen kuliah literasi digital pagi ini tahu pak tahu tahu wajahnya tahu pak tahu kasep atau tidak kasep pak alhamdulillah terima kasih pertanyaan selanjutnya adalah Herianto kenapa Anda bisa mengidentifikasi wajah saya sebagai dosen literasi digital jam 7 di fakultas hukum hari Senin ini saya melihat nih ke monitor kenapa Anda bisa mengidentifikasi saya sebagai dosen Anda sudah lihat wajah saya sudah pak nah kenapa karena sudah jadwalnya pak masa saya cuma melihat wajah saya gitu loh terus kok tahu bahwa saya adalah dosen Anda kenapa wajah wajah bahasa Jerman karena karena sudah apa ya sudah bahasanya apa ya bingung coba yang lain ada yang bisa bantu ayo mana nih Muhammad Barqi bisa bantu seftiani halo seftiani noresi bisa bantu ya pak gimana pak kenapa lo kok tanya gimana saya udah tanya dari tadi kenapa Anda bisa kenal dengan wajah saya dan mengidentifikasi sebagai dosen Anda ya karena bapak kan waktu itu memperkenalkan diri iya kenapa sekarang Anda bisa kenal gitu loh dengan hanya melihat wajah saya ayo siapa yang bisa bantu ayo siapa yang bisa bantu Anda mengingat gak wajah saya halo ya Anda mengingat tidak ciri-ciri wajah saya yang lain yang lain Raihan bisa bantu Raihan ya pak kenapa Anda bisa mengingat wajah saya karena yang pertama tadi sudah perkenalan dan ketemu berulang kali apa yang Anda ingat dari wajah saya contohnya bahwa memakai kacamata dan pakai chat ketika perkuliahan betul ya cara bicara saya bentuk hidung saya saya juga insya Allah akan mengingat Raihan akan mengingat Haryanto karena tampil sekarang kalau Anda lihat sebetulnya itu mengenal pola mengenal bentuk mata bentuk hidung bentuk mulut meskipun semua orang punya mata punya hidung punya mulut mungkin nanti berbeda-beda ya mengingat jenis kelamin Anda kan nanti akan nanyain saksi misalkan kalau jadi jaksa atau jadi pengacara ayo dimana diantara apa tersangka ini yang menurut Anda maling bagaimana Anda bisa mengenalinya apa ciri-cirinya itu mengenal pola dan bagaimana Anda bisa mengenali pola misalkan juga dari sebuah masalah identifikasi jadi Anda nanti bisa melihat sebuah mungkin rule atau aturan ya contohnya di sini katanya berang-berang mempunyai sistem aturan berpakaian yang kompleks untuk menentukan penampilannya tapi kadang-kadang juga Anda bisa melihat ciri khas dari teman Anda dalam berpakaian sehingga Anda dengan mudah bisa mengidentifikasi berdasarkan pola halo salsa ya pak salsa senang warna apa ya untuk baju saya ya saya sukanya hijau warna hijau ya seperti yang Anda pakai sekarang ya halo Herlin Herlin senang warna apa warna hitam warna hitam ya nanti teman-teman Anda dengan bisa mudah mengidentifikasi oh dari jauh juga oh itu kayaknya Herlin tuh kenapa apa soalnya bajunya hitam dia senang misalkan pakai baju warna hitam itu mengenal pola ya ini akan membantu Anda untuk memecahkan masalah termasuk di sini contohnya yang lain adalah complex problem solving bagaimana Anda bisa misalkan contohnya di sini adalah berbagi foto antar teman Anda bisa lihat di sini kasih apa judul yang lain misalkan diganti berbagi hobi Anda bisa mengidentifikasi keterhubungan satu teman dengan teman yang lainnya Anda bisa melihat misalkan apa itu siapa yang menjadi teman siapa siapa yang kenal ke siapa melalui siapa loh bagaimana mungkin ini tidak diperlukan misalkan dalam memecahkan sebuah kasus Anda membuktikan wah ternyata ada komplotan penjahat si Anu itu temannya si Anu si Anu itu temannya si Anu polisi biasanya bisa menelusuri hal tersebut sehingga bisa menangkap tersangka berdasarkan apa berdasarkan pola dari keterhubungan kompleks seperti yang Anda lihat di sini Anda nanti sebagai seorang sarjana hukum ya harus bisa melihat ini bayangkan misalkan Anda jadi pengacara sedang ngurus ahli waris ahli waris ternyata banyak Anda harus bisa melihat polanya harus bisa mengidentifikasi mana yang jadi cucu mana yang jadi cicit mana yang jadi sepupu dan seterusnya dan seterusnya sehingga Anda bisa menerapkan aturan hukum berdasarkan pola yang bisa Anda identifikasi itu pentingnya yang namanya komputasional thinking jadi di sini ada alat bantu yang namanya flowchart jadi flowchart itu adalah penggambaran grafik dari urutan-urutan prosedur dalam sebuah masalah atau program betul bahwa flowchart ini membantu analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil tapi di samping itu juga ada beberapa flowchart yang mempermudah masyarakat umum mengidentifikasi langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah ya kenapa kita pakai flowchart yang pertama adalah sederhana yang sederhana itu biasanya mudah dipelajari mudah dipahami dan bisa dijadikan sebagai media atau alat komunikasi ya kenapa kita menggunakan flowchart yang pertama adalah biasanya untuk dokumentasi ya kalau Anda buat TA nanti tugas akhir tidak cukup Anda hanya nulis saja tulisan perlu Anda gambar yang bisa menjelaskan dengan lebih ringkas apa yang Anda tulis sehingga orang lain yang baca menjadi lebih mudah paham manage alur kerja ya nanti membantu pemrograman membantu pemecahan masalah dan menjadi persyaratan peraturan manajemen mutu kenapa pakai flowchart secara visual gampang jadi media komunikasi media koordinasi efisiensi efektivitas ujung-ujungnya bisa menyelesaikan masalah dan mudah dimengerti nanti kita lihat contoh-contohnya ya contohnya ini bagaimana flowchart digunakan dalam sebuah proyek yang pertama itu adalah dekomposisi pekerjaan contoh pekerjaan ya Anda mau membangun rumah rasanya aneh kalau Anda mau membangun rumah bikin atap dulu membangun rumah itu pasti bikin pondasi dulu baru bikin tembok ya baru bikin atap ada pekerjaan yang harus didahulukan dan ada pekerjaan yang harus menunggu pekerjaan lain untuk selesai baru bisa dilaksanakan ada urutannya dan ini bisa digambarkan oleh flowchart antisipasi kemungkinan masalah pada alur kerja tadi contoh ya mau bikin kopi ada pilihan di sana hanya kopi saja mau pakai gula mau ditambah susu atau gulanya ternyata diganti substitute misalkan dengan gula aren airnya juga mungkin air aqua yang dipanaskan atau mungkin juga anda ngambil air jetpam atau pdam banyak kan pilihannya anda bisa mencari tahu tentang area dimana efisiensi kualitas dapat ditingkatkan anda bisa identifikasi volume informasi yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti ini data apa saja yang dibutuhkan anda punya kasus untuk memenangkan kasus di pengadilan bukti apa saja yang harus anda bisa kumpulkan kalau bukti tersebut tidak bisa dikumpulkan dijamin itu kasus bakalan kalah misalkan lalu dalam urutan pekerjaan juga anda bisa menggunakan warna warna untuk memudahkan identifikasi dalam urutan pekerjaan ada A ada B ada C yang B anda warnai merah artinya apa ini pekerjaan sangat penting kalau pekerjaan ini sampai gagal atau tertunda ini seluruh pekerjaan ini bakalan tertunda contoh kalau mau bikin rumah pada saat mau ngebeton itu ngecor beton itu sangat krusial ngebeton itu katanya harus cuacanya ideal gak boleh hujan terus harus dikeringkan minimal sampai dua minggu atau tiga minggu supaya betonnya itu benar-benar padat kalau baru tiga hari betonnya belum padat lalu anda bangun tembok itu jamin rumahnya runtuh misalkan saya bukan tukang bangunan dengar-dengar saja kenapa? karena fondasinya belum kuat bagaimana mungkin anda baru semester dua semester tiga sudah diberi penelitian yang setara dengan tugas akhir atau skripsi yang gak bisa yang namanya belajar itu bukan proses instan ada langkah-langkahnya ada tahapan-tahapannya ada mata kuliah-mata kuliah yang harus anda pelajari dan pahami dulu baru bisa menyelesaikan tugas akhir baik pada uman membuat flowchart adalah salah satunya biasanya ada awal ada akhir harus didefinisikan secara hati-hati kapan aktivitas dimulai dan kapan harus berhenti ingat misalkan kalau flowchart menggambarkan sebuah prosedur itu prosedur pasti ada awal ada akhir kuliah ada awal ada akhir anda ikut satu kegiatan pasti ada awal ada akhir setiap kegiatan harus urutan yang benar jangan sampai anda kuliah dulu di tengah-tengah kuliah baru absen ngaco itu ya pasti absen dulu login dulu baru kegiatan kuliah lalu juga anda harus bisa melihat bahwa dalam flowchart itu biasanya ada percabangan ingat juga ini penyederhanaan dari kondisi dunia nyata bahwa semuanya itu tidak selalu baik-baik saja mungkin gagal mungkin berhasil mungkin yes mungkin no lalu menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar ini contohnya ini program kok program apa simbol atau notasi flowchart sederhana kalau anda pakai apa itu microsoft word ya itu atau powerpoint di simbol-simbolnya ada simbol seperti ini ini melambangkan dokumen ini melambangkan banyak dokumen ini data storage artinya sudah menggunakan komputer ya atau TIK ada manual operation kalau sudah pakai database atau sudah pakai tape data itu berarti sudah menggunakan komputer display artinya adalah tampilan dari layar ya atau user interface dari sebuah program dan seterusnya nah flowchart ada lima macam ya mulai dari yang sederhana sampai yang bisa dibuat untuk menjadi program ada flowchart system ada flowchart paperwork skematik program dan proses coba kita lihat satu-satu ya nah yang disebut sebagai apa itu flowchart system ini adalah menggambarkan urutan-urutan proses dalam sebuah sistem atau dalam sebuah proses bisnis ya merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem mungkin prosedurnya itu sudah menggunakan komputer mungkin belum menggunakan komputer atau mungkin campuran sebagian sudah menggunakan komputer dan sebagian masih manual lihat ini contoh penggambarannya tidak selalu alurnya itu setelah A langsung B setelah B langsung C mungkin ada looping ya misalkan disini ada pembelian ada masukan pesanan pembelian ya ada input disini ada informasi pesanan pembelian mungkin kalau ada penambahan ini panahnya bisa balik lagi ke atas mungkin kalau ada perubahan dalam jumlah pesanan sebelum membuat laporan dalam dokumen dalam bentuk kertas misalkan ini mungkin nanti ada perbaikan jadi tidak selalu panahnya seperti ini mengalir dari A ke B B ke C dan seterusnya ini yang disebut sebagai floor chart system ada awal ada akhir ada proses ada dokumen yang digunakan lalu ada urutan kerja selanjutnya floor chart dokumen jadi apa namanya saja dokumen jadi yang diikuti itu biasanya adalah alur dari paper atau dokumen atau formulir yang dalam bentuk fisik meskipun tidak menutup kemungkinan di sini pemanfaatan komputer untuk floor chart dokumen itu Anda harus bisa mengidentifikasi pelaku baik orang maupun bagian dari organisasi yang memproses atau memanfaatkan dokumen tersebut ini contohnya setiap kolom itu melambangkan bagian dari organisasi atau pelaku yang memanfaatkan dokumen panah ini menggambarkan aliran dari dokumen dan bentuk dokumennya misalkan di sini anggota perpustakaan mengisi formulir berarti di sini ada kertas lalu ada proses pengisian formulir formulir yang sudah diisi ini diberikan ke bagian administrasi oleh bagian administrasi ini minta misalkan apa itu tanda tangan dan cap dari kepala perpustakaan tetapi di samping itu juga oleh bagian administrasi si calon anggota atau anggota dari apa itu perpustakaan datanya akan disimpan di dalam arsip jadi dari aliran di sini anda bisa melihat di satu sisi anggota perpustakaan itu mendapat kartu anggota dalam bentuk dokumen atau formulir di sisi lain formulir tersebut di arsip di bagian administrasi perpustakaan nah anda tinggal ngikuti saja alurnya ini ada prosedur prosedurnya selesai prosedur pendaftaran itu selesai pada saat anggota calon anggota menjadi anggota dan mendapat kartu anggota ini penggambarannya anda nanti mungkin membutuhkan ini untuk menggambarkan sebuah prosedur sebuah alur dalam misalkan menyelesaikan saya tidak tahu sebuah masalah hukum misalkan lalu ada floor chart skematik ini lebih umum biasanya digunakan di kantor kantor di bagian layanan umum untuk menjelaskan kepada masyarakat customer atau nasabah atau mungkin orang yang punya masalah hukum di pengadilan misalkan untuk mengikuti sebuah prosedur alurnya dengan menggunakan gambar-gambar bukan notasi yang seperti kita tadi lihat gambar-gambarnya mungkin bisa diganti dengan gambar yang lebih mudah dimengerti oleh orang ini contohnya dari sini anda bisa melihat alur bagaimana seorang customer itu bisa memesan mobil angkutan baik baik untuk manusia maupun untuk barang notasi-notasinya diganti dengan notasi yang lebih akrab kalau anda menggambarkan mobil ya gambarkan mobil jangan gambarkan beca nanti orangnya salah paham kalau gambarkan customer gambarkan dengan manusia kalau ada operator operator biasanya pakai headset seperti saya melayani misalkan tidak pakai gambar seperti itu komputer server bentuknya memang seperti lemari kalau anda lihat di UNPAS sendiri di fakultas hukum misalkan saya yakin di TU itu ada bagan misalkan untuk membayar SPP ada bagan misalkan untuk melakukan pendaftaran KP atau mungkin tugas akhir mungkin ada bagan mahasiswa jika mau mengajukan apa itu misalkan cuti kuliah dan seterusnya dan seterusnya saya yakin anda pernah melihat seperti ini anda ke rumah sakit bingung ini daftarnya kemana nih untuk misalkan mau diperiksa ke dokter gigi tidak perlu tanya biasanya sudah disediakan bagaimana caranya daftar ke loket berapa nanti setelah diperiksa mesti ke loket berapa bayar di loket berapa dan seterusnya ini disebut sebagai flowchart skematik dan terakhir ini flowchart program biasanya digunakan untuk menggambarkan urutan-urutan dalam sebuah program yang akan nanti diterjemahkan menjadi algoritma ini umumnya dipakai oleh apa itu anak-anak kuliah kalau yang belajar ilmu komputer atau informatika jadi programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer yang akan dibuat analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan suatu prosedur atau operasi ini sebetulnya mirip tadi yang penjelasan membuat copy di dekomposisi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik lalu pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemograman tetapi harus ada dulu rancangannya floorchart ini adalah rancangannya contoh coba ini saya tanya dengan sedih kasus misalkan disini adalah input username dan input password halo devira saya mau tanya jawab dengan jujur tenang jangan tegang dulu anda pakai ini pakai sistem operasi windows laptop anda ya pakai password tidak pakai pertanyaan saya selanjutnya adalah pernah tidak anda salah memasukkan password pernah yang yang aku saja saya juga sama meskipun itu laptop saya saya yang bikin password tetap saja pernah salah artinya dalam merancang sebuah program harus ada antisipasi untuk kesalahan yang dilakukan oleh pengguna tidak mungkin itu yang namanya pengguna selalu benar memasukkan password kalau benar bagaimana kalau salah bagaimana kalau benar harus diantisipasi kalau salah juga harus diantisipasi nih coba saya tanya lagi siapa yang pernah mendapat pengalaman atau mungkin dari orang lain kartu ATM pada saat mau ngambil uang ditelen sama mesinnya karena salah pin pernah dengar Acep selfie pernah dengar Salsabila halo wah kartu ATM orang ditele mesin kartu ATM saya ditelen kenapa karena programnya memang seperti itu jika ada pengguna nasabah yang salah input pin sampai dengan tiga kali karena alasan keamanan orang itu akan dicurigai sebagai yang bukan berhak menggunakan kartu ATM tersebut makanya tidak dikembalikan lagi kenapa? karena programnya memang dirancang seperti itu bukan karena iseng bukan karena memang programnya dirancang seperti itu urutan-urutannya seperti Anda lihat kalau misalkan passwordnya berhasil langsung masuk ke akun sudah berselesai untuk prosedur input atau prosedur login tapi kalau emailnya salah balik lagi sama seperti Anda login ke email eh sorry ke e-learning pernah login ke e-learning salah? iya saya aja kadang-kadang juga salah ya saya bingung ini mau ngajar ke fakultas hukum login menggunakan SCL kok loginnya salah ternyata setelah saya lihat eh ini mah fakultas teknik kenapa? karena tampilannya sama ya baru setelah saya masuk ke apa tampilan website-nya SCL-nya fakultas hukum baru bisa masuk hak akses ya mengisi password berbagi informasi itu dibuat flowchartnya dulu supaya memang yang berhak yang membutuhkan yang mendapatkan dan bagaimana jika terjadi kesalahan itu harus bisa diantisipasi ini akan membuat pemikiran computational thinking anda menjadi semakin baik tolong ya bahwa dalam hidup itu tidak semuanya akan berjalan baik-baik saja anda harus bisa antisipasi supaya berdasarkan pengalaman berdasarkan analisis semuanya bisa berjalan dengan baik jika tidak berjalan dengan baik harus antisipasi harus siap-siap anda mau pacaran ya ada dua kemungkinan pacarannya bisa langgeng bisa sampai nanti menikah mungkin juga putus apa yang harus anda lakukan jika putus bunuh diri atau cari pacar yang lain loh itu kan ada ada ininya ada alurnya ya kalau bunuh diri berarti nanti pilihan satu-satunya itu adalah masuk neraka tapi kalau cari pacar yang lain anda bisa looping lagi bisa mengulang lagi prosesnya untuk mencapai tujuan anda ngapain anda pacaran apa tujuan anda pacaran cuma mau senang-senang saja mau latihan misalkan untuk berrelasi dengan orang lain atau mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik gak tahu saya silahkan programnya anda rancang sendiri tapi anda harus paham langkah-langkahnya ada resiko yang harus anda tanggung ya ada keuntungan yang gak bakalan anda nikmati jangan sampai nanti anda malas-males kuliah setelah tidak lulus kuliah marah itu analyticalnya sangat jelek sekali bagaimana mungkin orang yang tidak pernah kuliah itu bisa lulus meskipun dia jenius tetap saja sama dosennya tidak diluluskan kenapa? karena absennya tidak mencukupi kenapa? karena dia tidak respect dengan kegiatan belajar mengajar itu bukan tujuannya percuma orang pintar juga tapi kemampuan interpersonalnya jelek anda mau punya teman orangnya pintar tapi kelakuannya kayak setan itu bukan bagian dari pendidikan diunpas ya otaknya pintar tapi juga apa kulturnya budayanya etikanya sopan santunnya juga baik yang selanjutnya adalah flowchart process ini biasanya di baga industri flowchart process ini biasanya adalah memiliki sedikit perbedaan untuk notasinya jadi ini biasanya dipakai di manufaktur ini lambang-lambangnya ada operasi ada perpindahan atau transportasi barang dari satu titik A dipindahkan ke titik B dari pabrik pindah ke gudang misalkan ada inspeksi ada penundaan ada penyimpanan baik barang ataupun file ini gambarnya seperti ini jadi kolom yang sebelah kiri itu adalah proses-prosesnya kolom sebelah kanan ada lambang-lambang dari notasinya dan ini adalah perpindahan proses dari satu notasi ke notasi yang lain jadi kita bacanya misalkan metode yang pertama Departemen Pembelian mengetik pesanan penjualan ada proses di sini lalu Departemen tersebut menyimpan kopi disimpan ke dalam apa R-SIP Anda untuk memudahkan apa itu mengikuti flowchart ini tinggal ikuti garisnya saja lalu identifikasi setiap notasi dalam setiap proses kalau kita lihat pasti ada urutan-urutan pasti ada garis-garisnya ini contoh untuk flowchart apa itu proses nah ini terakhir jadi tadi saya menyebutkan kalau Anda mau bikin flowchart dengan notasi yang standar itu bisa pakai Word bisa pakai PowerPoint atau mungkin bisa pakai Visio tetapi juga sudah banyak ini contohnya lucid.app aplikasi-aplikasi yang langsung Anda bisa pakai di web browser tidak perlu install tinggal masuk ke apa itu google chrome atau tinggal masuk ke microsoft edge lalu Anda ketikan ini tinggal Anda masukkan apa itu buat akun akunnya biasanya dari email lalu Anda masukkan password bikin email ada yang berbayar ada yang gratis tapi menurut saya kalau untuk buat flowchart yang sederhana Anda bisa memilih yang gratis seperti tampilan di sini silahkan dicoba jadi Anda lihat sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan cloud computing Anda tidak perlu beli Anda tidak perlu install bahkan pakainya juga gratis ini salah satu contoh misalkan kalau Anda mau membuat flowchart oke itu materi kita hari ini sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.